Mengikuti kesuksesan Creative Pruner Corner Event Creator sebelumnya yang telah diadakan di tiga kota, Creative Pruner Corner Special Edition akan kembali digelar. Event tambahan ini akan dihelat di dua kota, yaitu di Bali dan Yogyakarta dengan kuota 2.000 peserta. Demi memenuhi keinginan masyarakat, Creative Pruner Corner Event Creator akan kembali digelar di dua kota. Event edisi spesial ini akan berlokasi di Yogyakarta pada 16 November dan di Bali pada 23 November mendatang. Creative Pruner Corner merupakan talk show yang diadakan secara berkala setiap tahunnya. Event ini berusaha menggabungkan inspirasi dan entertainment bagi para inovator muda di Indonesia agar dapat menjadi seorang Creative Pruner. Di edisi spesial ini akan diterapkan tema yang berbeda, yaitu airport. Diharapkan para peserta yang hadir akan terhibur dengan nuansa bandara seperti tiket masuk yang menggunakan pasport dan masih banyak lagi. Sisi entertain inilah yang berusaha ditekankan oleh event creator agar tidak hanya bersifat menginspirasi saja tetapi juga dapat menghibur. Creative Pruner Corner Event Creator menaruh harapan besar kepada para millennials untuk dapat membuat geberakan jangka panjang di Indonesia. Kalau dari aku sebenarnya mau jadi entrepreneur itu semua butuh proses ya. Sedangkan anak-anak muda kalau jadi entrepreneur semuanya instant-instant. Sementara itu kayak itu butuh proses yang panjang gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya menjadi entrepreneur is a never ending marathon ya. Itu bukan sekali selesai tapi terus, 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 terus gitu. Jadi aku sangat banget karena nanti teman-teman di sini juga bisa sharing pengalaman mereka menjadi seorang entrepreneur. Dan gimana cara punya entrepreneurship mindset. Karena sebenarnya balik lagi ya yang paling penting adalah mulai dari mindsetnya gitu. Acara ini akan menghadirkan sejumlah bintang tamu kondang selaku pembicara. Untuk memberikan perspektif baru berdasarkan pengalaman mereka dalam meniti kesuksesan hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kreatif planner. Targetnya memang milenial. Nah milenial kan gini, kalau kita ngajarin untuk seseorang menjadi sukses itu bisa. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita bisa ngasih tau gimana cara mereka gagal. Karena cara gagal itu banyak yang bisa dikasih tau. Ya contohnya seperti yang saya pernah ngomong. Some people, sekolah tinggi-tinggi bukan untuk ngejir imu tapi post morning reality. Karena gak ngomong ngapain. Sebelumnya, kreatif planner corner telah diselenggarakan di tiga kota. Yaitu Medan, Malang, dan Makassar. Antusiasme terbesar ada di kota Malang. Dengan jumlah peserta mencapai 3.000 orang, dua kali lipat dari target awal. Julia Aryaji, Dwi Agung, Jakarta.